PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Ada 3 tingkatan orang yang berpuasa Yang pertama ada tingkatan awam Yang kedua yaitu tingkatan khusus Dan yang terakhir yaitu tingkatan paling khusus Yang pertama yaitu tingkatan awam Yaitu seseorang yang menahan dirinya Dari buka makan dan minum Dan juga sahwat kemaluannya Dan yang kedua yaitu puasa khusus Yaitu seorang yang menahan dirinya Matanya Desannya, penglihatannya Tangannya dan seluruh anggota tubuh Dari perbuatan dosa dan maksiat Sedangkan yang terakhir yaitu tingkatan Paling khusus yaitu Seseorang yang puasa hatinya Dari kesibukan serta Pemikirannya terhadap duniawi Mungkin itu saja yang dapat Saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat Selamat berpuasa Bagaimana menjalankan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton